Keberanianya Kalo Ali Kecerdasannya Spontanitasnya Kalo Usman Orang yang sangat teliti dalam segala perbuatannya Dia penuh perhitungan Itu Usman Kalo Abu Bakar Orang yang low profile Orang yang sulit menolak Dia diajak apa saja Kecuali yang jelek Dia sulit menolak Kecuali yang nolak Ya itu masalah Kalo bicara masalah politik Macem-macem lah itu Tipu menipu dalam politik gak biasa Karena dunia politik adalah dunia tipu menipu Dalam bahasa Arabnya politik adalah siasat Bersiasat itu langsung berpolitik Bahasa Arabnya politik kan siasat Memang dalam dunia politik Itu memang gak apa-apa tipu menipu Menipu untuk kebaikan Kalo tujuannya baik Tapi kan sekarang banyak orang yang menipu demi keuntungan diri Ya itu Karena menipu itu sebetulnya Asal mulanya hal yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara KMFC dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama kami KMFC dalam konten yang menarik Dan tentunya layak untuk diperbincangkan Wafatnya Rasulullah Muhammad SAW Meninggalkan lubang trauma yang sangat besar Dalam tubuh umat islam Hal ini menimbulkan pecahnya umat islam Menjadi beberapa golongan Yang disebabkan oleh salah satunya Paham politik yang berbeda Dan polemik umat islam Salah satu yang mencolok adalah Siapa pengganti nabi ataupun Yang disebut khalifat Persoalan tersebut menjadi isu pokok Yang ditandai salah satunya Yakni adalah perdebatan argumentatif dan teologis Pada ranah teologis Yang mencolok salah satunya adalah Penggunaan ayat-ayat dalam Al-Quran Sebagai pembenaran atas Siapa yang berhak menjadi penerus nabi Dari sini memunculkan setidaknya Dua perbedaan penafsiran Al-Quran Yang paling mencolok Yakni penafsiran suni dan siah Dalam kitab tarikh Al-Kulafa Karya Al-Siyuti Terdapat ayat-ayat yang menjelaskan Tentang kehalifahan setelah nabi Dimana sebagian para ulama Menanggap bahwasannya Abu Bakar sebagai penerus Nabi Muhammad SAW Ternaktub dalam Al-Quran Tentu hal ini menjadi perdebatan di kalangan siah Mereka mengklaim Ali bin Abi Talib Berhak sebagai pemegang otoritas Kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat Berdasarkan latar belakang diatas Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penafsiran-penafsiran Kepemimpinan Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW Dalam hasanah tafsir suni dan siah Bagaimana kecenderungan tafsir suni dan siah Atas kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW Terdapat keragaman penafsiran suni dan siah Yang terdapat klaim kebenaran kelompok sendiri Suni menganggap Abu Bakar Lebih berhak sebagai khalifah dibanding Ali Berbanding terbalik dengan siah Yang mendukung Ali Sebab beliau memegang otoritas setelah nabi Dari kelima ayat tersebut Salah satu faktor utamanya adalah Disebabkan oleh ideologi politik Yang dibawakan oleh masing-masing Mufasir Yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi masjabnya Ditambah dengan teks Al-Quran Yang memang masih bersifat umum Sehingga wacana pengaruh ideologi politik Dalam penafsiran teks Al-Quran Merupakan sebuah hal yang tak terelakkan Dan tentu berpotensi ditafsirkan oleh masing-masing Mufasir sesuai kepentingan dan kehendaknya Kami kira pemeluk agama Islam di Nusantara ini Tidak semuanya memahami serta mengetahui Tentang sejarah perkembangan perpolitikan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW Dan saya kira hal ini juga bisa Kita jadikan sebagai konsumsi pembelajaran Yang tidak bisa kita ataupun orang Muslim kesampingkan Karena ini adalah sebuah fenomena pergesekan panjang Dari zaman para sahabat Serta zaman kehalifahan Dan mungkin ini bisa kita jadikan sebagai titik temu Antara rancaunya Ajaran-ajaran Islam yang berkembang di Nusantara Dan kian memanas sampai saat ini Dari kedua pandangan mufasir ini Kita akan semakin mudah Untuk mengambil faedah yang tersisa Dari sebab musabab Yang terjadi pada zaman dahulu Dengan harapan kita Sebagai penganut Ajaran yang metabene Dari luar Nusantara Bisa lebih jeli dalam memilah Serta memfilter derasnya arus global Yang mengatasnamakan Ajaran murni dari Nabi Muhammad SAW Bisa lebih jeli dalam memilah Mana yang harus kita ikuti Dan mana yang harus kita gunakan Di situasi keragaman kebudayaan Nusantara ini Mari kita simak Wajangan dari Yang membahas tentang Bangkitnya Ajaran yang selama ini Dipukul Otoritas politik Islam Yang berkembang hingga Di Nusantara Kami Kang RC mohon unduri Bila banyak kekurangan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari Kang RC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna ni anallah la ilaha ila ana Surat tohayu kalau nggak salah itu Ayat 14 Inna ni sak temene saya Sesungguhnya saya Ana yo saya Iku Allah Ya aku iki Allah Tidak ada Tuhan selain saya Jadi sampai nak pingin simpel Uncul no aku rib Jadi tanamkanlah dalam hatimu Rasa merasa Keakuannya Allah Simpel ya Wih sewa impalpun ini Ini semua simpel ya Tapi tolong ajak di zahirno Ini sampai zahirno Ini sampai ini Iki wih sepaham Ranah Iwaku iki Allah Masih jauhi Munting Akhirnya ini Terjadilah Gelombang kedua Iku aliran ini Sesiti Jenar Wih sesat Yonsewu Hal itu akan boleh terhadap yuninan Manakala Estu-estu Dalam hatimu Hati panjenengan Itu sudah kefanaan jenengan Baru angsal Aku Allah Sebab sing dawa Aku Allah Ya Allah Bukan jenengan hidup pada diri jenengan Bukan Ruh itu yang bicara Bukan nafsu itu yang bicara Tapi hidup itu yang bicara Inna ni Anallah La ilaha illa anah Oleh sebab itu Fa budni Wa akimi Sholah Li zikri Ayat ini kan Kalau kau sudah tahu Aku ini adalah Allah Nyembawa aku Nyembawa aku Ini Allah Ini orang peluang jauh Bukan roh Bukan nafsu Bukan Sarate Jenengan Iki roh rumongso Kaakwani hamba Wiskau no Aki misolah Lewat tegakkan sholat itu Untuk madep aku Supaya Lidikri kanggu ilin mengaku Lidikri ilin ya Sadar Dan menyadari Bahwasanya Hidup itu adalah Wujudai Allah Ini ku simpel pak Ini ku simpel pak Sawa impal pol wis Tapi Usut Dapat usut Proses Demi proses Kudu Meliwati proses pak Harus Kulopi ambak Mbak tenangsal Apalagi Kita bicara Masih ilmu Harus Terus Tapi Ngeringkes Iku Karena sudah berlaku Monggo Ini hanya untuk Panjendengan biambel Bukan untuk yang lain Dimana untuk yang lain Harus sama-sama Sudah berlaku Sirul aslor Tapi Tidak Ilmu Tetap Harus Mengikuti proses Laksana Disebut Wedang Itu Yono Prosesi Yono Yono Gula Yono Kopi Yono Banyu Aran Aran Yono Godoke Dan Sebagainya Kita Ringkes Langsung Wedang Wotan Prosesi Enggih Engguk Kita Keluar dari jalur Itu Boleh Kalau memang sudah Diahat Makanya Inani Anallah Akuiki Allah Boleh itu dilakukan Hanya di dalam hati Seseorang Yang sudah Ma'rifatu Berarti sudah Amal 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 Berlaku Setelah Ilmu Ilmu Taka Akhirnya Muncul Iman Baru Amilus Lika Ada di Akad Monggo Ringkes Tapi Aku pesen Tidak Tidak Ya Ini Berosot Misalnya Berosot Ngerti Berosot Ya Berosot Ya Apa Mana Memang Pak Ya Karena Yang di luar Itu Melihat Makhluk Kita Melihat Makhluk Akhirnya Disitulah Miskomunikasi 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 Coba Rungok Nosek Tak Prosesing Elmune Enggok Terus Gelem Menghayati Insyaallah Apa Apa Dan ini Juga Surat Toha Ada Gita Monggo Cuman Keterangannya Beda Pak Jelas Yang Dawuh Inani Anallah La ilaha ila ana Allah Hukum Memang Bener Allah Cuman Allah Ngerti Tapi Bagi ahli syuhut Masya Allah Guna Maka Nekulah pulih Iling Zaman Mbah Huzin Pondok Ringin Nagung Kediri Dara Kediri Neku Sijidina Neku Wonten Ahli kitab Neku Rauh Soan Menawih Wonten Tepang Mbah Huzin Mbah Huzin Mbah Huzin Dawa Fulan lah Katakan Alkitab Yang Fulan Wonten Kalo Sebut Fulan Allah Enggak Pada Allah Bingung Padahal Pada Islam Ya Pada 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 Guru Yang Si Fulan Tepang Dari Darussalam Sumber Sari Nekul Ilmu Sorof Yang Beliau Mbah Huzin Tepang Tepang Sumber Sari Nekul Ilmu Falah Ilmu Falah Falah Ngitung Bulan Jadi Memastikan Mbah Huzin Tulah Ilmu Falah Beriterap Mbah Huzin 장 godong Rotoh dia Pertanya Pertanyaan Enggak ゴten Garing Dia Pasti Oturnya Matahari Bulan Mamut melayang kita falah beliau nya juga kadangkala juga nyentil ketauhitan dahulah ini ya fulan Allahmu tidak peduli dengan Allahku jelas siapapun orang peduli Islam pasti bingung berarti Allah yang menjawab kadang-kadang mentafsirkan makolah ini ternyata jawabannya begini pak si fulan krono atini gelap sebab nopo jenengi hubus syahwah yang ditimbulkan oleh nafsu ikuning Quran itu disebut tohud tohud ternyata berhala berarti si fulan Allahi rupo puju anak makdunya bro Bruno ini lho karpet tapi buatan dicetak nunggu itu kan kalau di dewi Allahku itu tidak peduli dengan Allahmu fulan ini Allahku yang dicetak itu tidak peduli dengan Allahmu itu tidak peduli dengan Allahmu melayani aku aku ngombe disiapi aku mangan disiapi ambekan digratisi kuping kerungu digratisi kau wabih gratis orang dikongon bayar saya coba jenang hitung sampai finansial itu sampai duit menutup nyambut kayak saman kayak bayar dalam satu hari telek mau tenutup Allah namung satu kita tidak diperintah kecuali menyembah pada Allah suktansinya inti nyembahku yang bagaimana saya mengikuti ilmu syariat ya jasad ini sungkar-sungkir Pak tapi saya mengikuti ajaran dinu tawhid ya ruh ini nyembah ruh ini ayatnya kan ini ada wakola aidan wakola tuljinnah wal insya ilal ya hanya disuruh nyembah orang disuruh pacaran mangan apa enggak tau pak ya ilal ya budun ini jasad sih macam-macam tergantung dengan iman apa ini caraku imanku yang dikong nyembah iku ruh sebab nalikane yang di beat yang dijanji bukan jasad tapi ruh nyunsewu mengapa umat islam kok yuk dimasuk nyembah iku jasad tak kandani rahasia sebab ajaran rasulullah setelah kenabian terus kholifah sayidina ali ajaran rasulullah yang dinu tawhid dipukul diperdot ulama ditangkap dibunui termasuk sayidina ali hasan hussein dibunuh semuanya tapi pasti akan ada yang diselamatkan ulama sufi ulama ahli hakikat ma'rifat sesama kitabnya itu keluar dari zaman itu keumpam membuat dan gak mungkin ada ajaran ini kita sudah yakin kalau manusia itu terdiri dua ongsur jasmani dan rohani kita sudah yakin islam itu ada tatanan syariat ya hakikat ini menuju ma'rifat itu lewat hakikat berangkat berangkat prosesnya berangkat 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 syariat syariat itu teori sistem ilmu terdiri apa terdiri terdiri dilakukan contoh shalat itu terdiri 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 sepeda yang membutuhkan dah dalam sepeda tumpaan syariat dalam terdiri dengan didui Allah itu terdiri apa fasilitas aran-aran aktivitas itu terdiri 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 sampai beol ditotok ilmu syariate supaya cawi tegak tangan tangan cenggu tangan kio melebu wc cenggu tetok kromo ini kb jasad sementara ruh itu didikan itu ajaran tauhid ini waktu zamannya sidinna ali banyak tokoh-tokoh yang menginginkan ajaran Muhammad itu yang berungsur dinu tauhid dipenggal dihilangkan tokoh kiyai-kiyai ini itu dicekeli kitab dibakari muskab muskab karang-karang dibakari tapi yang selamat sebelum hal itu terjadi itu dikeluarkan yang juga guru-guru akhirat dari zonan itu yang Indonesia Indonesia tidak ada ada dihentiyai seperti itu buatan aman di Arab sana pada saat zaman khalifah itu makanya juga heran saat ini apa ajaran ini koyok-koyok disinggit di lebok sarung di kempit wisan jadi tersembunyi koyok-koyok seperti itu juga heran memang saudara yang tetapi ingat nanti suatu zaman akan datang ini akan dikelar nah pun begini kipun sama nih coba zaman dengan sepuh-sepuh biar eneng sebab pecarowong bayi durung wat durung wayai bayi masih kok tenten noyo gak metong tapi ini zaman ini zaman akhir makanya aku sering mengatakan oh sampai makrifatmu nanti ini 2025 aku sering ngomong disitu aku sering ditanya ada apa ya gak ada apa-apa jauh ngomong pokoknya aku nyampe sampai sampai makrifat sampai ngelewati 2022 25 ngateng dong ya mbo orang ngerti ngerti ya gusyala tau ya pokoknya aku di merintah dawuh kayak ngateng kuyo wistok wittako aku ya berarti bingung sama nampak aku pada patung ya tak gusyala gak 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 jelas ngelewati